Saya sendiri percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Ada matahari terang di ujung sana. Rakyat kita itu sebetulnya patuh. Resulasi untuk merusak kehesi kita lawan COVID. Pada dasarnya setiap orang itu punya kemampuan adaptif. Kalau kita berpikir positif kan kemampuan kita berakin kuat dibandingkan berpikir negatif. Berpikir hasil, bukan nyinyir dan bukan menakut-nakuti dan doomsday. Di tiap asyarakat selalu ada apa yang disebut audiens kepala batu. Halo selamat pagi, happy weekend. Ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana, diskusi publik akhir pekah. Beberapa waktu terakhir ini, beberapa hari terakhir ini ruang berita kita dipenuhi dengan informasi seputar tingginya kasus positif COVID-19 yang bahkan hari Rabu pekan ini tembus pada angka 54 ribu. Bahkan kasus kematiannya juga ikut meningkat dan ini cukup mencengangkan bagi kita semua. Apalagi juga ada berita tentang penuhnya rumah sakit dan kemudian berita tentang langkahnya oksigen bagi penderita COVID-19. Pekan ini crosscheck sengaja mengajak Anda untuk mengikuti sebuah diskusi di forum diskusi Denpasar 12 dengan Tuan Rumah Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat atau Ibu Reri. Di situ kita akan membincangkan berbagai sudut pandang dengan berbagai narasumber tentang membangkitkan optimisme di tengah ketidakpastian. Ada beberapa narasumber di sana selain Ibu Lestari Murdiat ada juga Prof. Hingki Hindra ini adalah tim pakar Satgas COVID-19 kemudian Prof. Dr. Komarudin Hidayat yang merupakan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia lalu ada Ibu Ratih Ibrahim yang merupakan psikolog dan juga founder personal growth lalu ada Windu Purnomo yang merupakan epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya dan kemudian ada Alisa Wahid yang merupakan Direktur Gusturian Network dan kemudian ada Andi F. Noyeng yang merupakan anchor dari program Kick Andy dan jurnalis senior Saur Huta Barat. Kita ikuti cross-check akhir pekan kali ini. Untuk mengawali dalam diskusi kali ini sekali lagi kita mention lagi ya kita sampaikan lagi topiknya lanskap pandemi optimisme di tengah ketidakpastian. Untuk mengawali ini kami persilahkan Tuan Rumah Forum Diskusi dan Pasar 12 si Ibu Lestari Murdiat, Ibu Rery mengantarkan diskusi ini. Mungkin Bu ya saya izin dulu untuk dengan sedikit pertanyaan dari saya Bu. Jika kita coba lihat Bu Rery beberapa pekan belakangan ini kan ada pihak yang di tengah kondisi saat ini ya ada pihak yang membawa-bawa istilah failed nation. Lalu ada tokoh agama yang sempat curiga tentang PPKM darurat. Ada juga yang katanya dokter menyebarkan bahwa COVID-19 itu cuma konspirasi kesehatan di bidang kesehatan dan lain-lain. Ada hal-hal yang seperti ini. Bu Rery sebagai Wakil Ketua MPR melihat ini bagaimana sih Bu? Iya. Baik, terima kasih banyak Indra. Kita paham betul sudah satu tahun lebih, satu tahun empat bulan ya kalau dimulai dari bulan Maret ya, dari kasus pertama. Sangatlah manusiawi apabila terjadi kelelahan dan kemudian ketidaknyamanan, bahkan mungkin kebingungan-kebingungan yang juga bisa berujung kepada kemarahan. Kemarahan bisa terjadi karena kemarahan terhadap situasi, kemarahan terhadap anggapan-anggapan kita bahwa pemangku kepentingan belum melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Dan pada akhirnya persoalan-persoalan baru muncul termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat, persoalan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Karena secara jujur, kita harus akui kita berhadapan pada satu situasi yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Nah, situasi yang tidak bisa kita kendalikan inilah yang kemudian diperparah dengan banyaknya hoax, banyaknya rumors, bahkan mungkin barangkali ada agenda-agenda politik tertentu juga yang kemudian menumpangi masalah-masalah ini. Tapi satu sisi yang sebetulnya harus kita pahami semua, Indra, kita ini berada pada satu situasi yang kalau di dalam apa namanya, apa, ilmu manajemen itu disebut sebagai foca, ya. Ada volatile, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Ini situasi yang kita tidak bisa hindari. Nah, bagaimana kemudian optimisme penanganan dari permasalahan yang ada dalam menghadapi ketidakpastian ini bersama-sama menjadi salah satu hal. Kita bukan denial. Yang penting itu. Kita memahami, kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan kompleksitas, tapi jangan lupa orang Indonesia itu punya yang namanya adaptive resilience. Nah, sebagai satu bangsa nilai-nilai ruhu dalam konsensus kebangsaan kita, yang kita miliki, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan BINIKA Tunggal Ika, ini mesti kita jiwai dan harus pada saat-saat seperti ini menjadi tameng bagi kita semua untuk menghadapi permasalahan yang ada. Atas dasar itulah, makanya hari ini kita bersama-sama mungkin bertukar kepikiran dengan para bapak-bapak, ibu, mas, dan mbak untuk bersama-sama ya membangkitkan lagi optimisme. Indra, mungkin saya tidak akan berpanjang kata, saya serahkan kepada Anda untuk memandu acara ini. Sekali lagi, terima kasih. Dan izinkanlah juga pada kesempatan ini saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh garda terdepan kita yang telah gugur mendahului kita dan yang telah berjuang tanpa mengenal lelah. Semoga apa yang telah diperjuangkan dan apa yang diberikan mendapatkan pahala dan tempat di sisi Allah SWT. Juga kepada seluruh sahabat, saudara, rekan kita yang mungkin juga mendahului kita karena COVID-19, marilah kita doakan dan kita juga bersama-sama meningkatkan kebersamaan kita dalam menghadapi musibah ini. Kami atau saya sendiri percaya bahwa pada waktunya badai pasti akan berlalu. Dan ada matahari terang di ujung sana. Bersama-sama pasti kita bisa dan bersama-sama kita pasti akan muncul sebagai pemenang dan mencatat sejarah bahwa bangsa kita mampu mengalahkan COVID-19. Demikian, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Bu Reri, Bu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPRRI yang tadi sudah mengantarkan diskusi kita dan sekarang kita langsung masuk saja ke sesi untuk melihat pendapat atau sudut pandang dari para narasumber tentu saja ya. Dengan semangat kita tadi sesuai topik kita adalah membangun optimisme di tengah ketidakpastian. Tadi ada kalimat, Bu Lestari, yang sangat menarik. Menjadi manusiawi atau wajar kita lelah karena sudah berapa setahun-tahun lebih ya, setahun-tahun empat bulan ini melanda, sempat landai, kemudian naik lagi seperti gelombang yang seperti tidak berkesudahan. Apalagi mungkin sekarang kita akan lihat dari sudut pandang tim pakar Satgas COVID-19, Prof. Hinggi Hindra Irawan Satari. Mungkin sebelum ke Prof. Hinggi, saya sedikit mungkin ada pertanyaan yang sebenarnya awam juga ingin menanyakan ini, Prof. Hinggi, kita ini kurang lebih sudah 10 hari atau 11 hari mungkin ya PPKM Darurat berjalan. Tetapi kemudian banyak juga yang menanyakan saat PPKM Darurat mulai angkanya 20 ribu sekian, saat 10 hari berjalan angkanya 47 ribu, bahkan hampir menyentuh 48 ribu untuk angka positif ya perharinya. Apalagi kemudian dilihat dari angka kematian perhari kemarin juga cukup tinggi, 800 sekian. Ini menjadi pertanyaan begini, ada juga yang kemudian sampai berpikir, efektif nggak sih PPM Gadur, kok tambah naik gitu. Mungkin Prof. Hinggi bisa meluruskan pandangan-pandangan yang seolah memframing ke arah sana, Prof. Hinggi, sebelum mungkin lebih luas nanti perspektifnya bicara soal optimisme ke depan, Prof. Hinggi. Terima kasih, Indra Maulana, saya komodator. Tentunya kita membuat suatu program karena kita ada latar belakang. latar belakang tentunya berdasarkan data. Harus data yang valid dong. Kita percaya sekarang datanya kita bisa percaya. Sehingga di root cause analysis, kita menganalisis apa akar permasalahan. Kemudian kita memutuskan intervensinya adalah KPKF. Kemudian kita tentukan KPI-nya, key performance indicator-nya. Berapa penurunan yang diharapkan, kemudian berapa lama yang dibutuhkan dan berapa angka yang akan dicapai. Katakanlah, tadi kita tuh rencananya dua minggu ya. Nah, tentu dalam dua minggu itu kita ada intra program analysis, monitoring, evaluation. Kalau misalnya ada yang tidak tercapai, pasti ini ada yang harus dipereskan. Gitu. Jadi, mungkin waktunya kita secara objektif menilai data yang ada. Kalau memang menunjukkan tidak adanya penurunan, artinya intervensi kita kurang tepat. Atau kita menilai lagi nih. Intervensi yang kita harapkan dilaksanakan, compliance-nya gimana? Pandangan masyarakatnya gimana? Atau hanya kita aja menilai sebagai masalah. Masyarakat menilainya masalahnya yang lain. Jadi, nggak ketemu. Atau masyarakat belum merusakan bahwa itu sebetulnya masalah. Jadi, kita belum berhasil mengkomunikasikan secara efektif kepada masyarakat, bahwa ini masalah kita loh. Bukan masalah pemerintah loh. Ini masalah kita semua. Kalau kita nggak bareng-bareng sepakat, hasilnya ya nggak tercapai. Nah, itu saya pikir perlu didiskusikan. Dan tentu diskusi harus melibatkan masyarakat. Supaya terdengar. Grassroot. Jadi, kita lihat dengan mata kepala sendiri diskusi. Ini akhirnya kita tahu. Oh, ini akan masalahnya. Intervensinya kita perbaiki. Atau kita ganti. Atau komunikasinya dengan masyarakat. Sehingga mereka akhirnya seiasa kata dengan kita. Mungkin begitu dari saya sih. Sebelum lebih jauh soal membangun optimismenya ke depan ya dari Prof. Fingki nanti. Saya juga ingin melanjutkan. Saya tertarik. Jangan-jangan persoalannya ini kita belum berhasil mengkomunikasikan ke masyarakat. Bahwa ini adalah permasalahan kita bersama. Memang betul ini, Prof. Kalau kita lihat sebagian yang berpendapat begini. Jangan-jangan yang merasa darurat ini hanya kita sebagian orang saja. Dengan kata-kata PPKM darurat. Tetapi bagi orang lain mungkin di berbagai daerah yang dipelosok. Kita tahu ya pernah ada peristiwa dalam masa PPKM darurat ini di Surabaya polisi dikejar-kejar. Ketika membubarkan kerumunan malah kemudian polisinya yang diusir gitu ya dengan sekelompok masa. Memang di proses hukum. Tapi itu kan terjadi. Dan ada di beberapa wilayah juga terjadi sebagian itu. Kemudian bicara soal penyekatan dan lain sebagainya di beberapa titik. Jadi masyarakat ini berpandangan ini seperti sebuah aturan. Tidak melihatnya bahwa ini adalah upaya dari pemerintah untuk membantu menyelamatkan dan kesehatan dan keselamatan masing-masing kita semua. Tapi melihatnya hanya sebuah aturan yang membatasi. Bagaimana kira-kira menurut strategi apa dari Satgas kira-kira membuat komunikasi ini berhasil gitu, Prof. Ini kan menjadi hal yang mendasar dulu sebelum kita lebih jauh ya. Jadi saya melihat bahasa. Bahasa itu kan untuk komunikasi antar umat manusia. Dan kita suku bangsa ratusan. Bahasa ratusan. Adat ratusan. Budaya ratusan. Nah itu semua mempunyai tipikal tertentu. Komunikasi tertentu. Nah itu mungkin kalau gaya kita gaya Jakarta beda di Sangihe, beda di Palopo, beda di Tarutung, beda di Papua. Nah itu kayaknya belum nyambung gitu loh. Ya beda di Tasik Malaya gitu kan. Jadi risk komunikasi itu teramat penting. Rakyat kita itu sebetulnya patuh rakyat kita itu. Rakyat itu sangat patuh yang saya rasakan ya. Saya pernah di Buskesma soalnya. Saya pernah berhadapan dengan masyarakat secara langsung di ujung Tobak. Tapi udah tahun 81. Masyarakat itu tuh kita luar biasa patuhnya. Mematuhi, mentaat ya. Kepada pimpinan, kepada atasan. Namun kalau gayanya itu gaya penguasa, pemerintah, ayo. Nah itu beda. Jadi saya percaya kearifan lokal. Jadi kita belum mencari dapet tokoh-tokoh di daerah itu yang bisa menyentuh nurani masyarakat kita. Saya sebetulnya juga berpikir ya. Kan ini kita gubernur, wali kota, bupati itu pemilihan langsung. Jadi rakyat setempat ya yang memilih langsung pimpinannya. Kok pimpinannya nggak bisa dipanuti gitu ya, dibatuhi oleh masyarakat. Kan mereka memilih langsung. Seharusnya kalau apa yang dikatakan oleh para pimpinan wilayah harusnya. Jadi saya pikir masih ada kekurangan gitu lah. Masih ada kekurangan yang kita belum tahu. Tapi saya pikir itu komunikasi kita masih belum pas ya. Mungkin para sosiolog, para ahli komunikasi massa, ahli risiko komunikasi ini. Biar rakyat tuh ngerasa bahwa ini bukan masalah pemerintah. Ini masalah kita bersama. Nggak mungkin kita pemerintah yang sendirian nggak bakal mampu kedodoran tuh. Karena harus sama-sama. Kalau sama-sama orang musuhnya cuma satu kok. Cuma si virus itu doang. Masa si virus itu ngalahin negara kita yang kuat dan jumlah penduduknya banyak. Tapi jangan lupa, yang bawa virus itu manusia. Parasit, si virus itu parasit. Ada di dalam tubuh manusia, ada hidupnya di dalam sel. Kalau nggak ada sel manusia, dia mati. Karena itu berhentilah kita selama dua minggu. Karena virus itu akan mati kalau kita nggak bawa kemana-mana. Kecuali kita yang sakit atau tidak tertolong. Karena kan itu dua persen. Kalau kita berhenti, nah itu... Virusnya juga berhenti, menyebar. Nah, begitu kita berangkat, jadi kita membawa virus. Ada ribuan motor berangkat. Itu ribuan virus dibawa sama dia keluar dari Jakarta. Atau dari luar Jakarta masuk, bawa ribuan virus. Di Jakarta kita boleh mengeribuan orang, bawa lagi ribuan virus. Nah, itu belum nyampe ke masyarakat. Gimana ya cara komunikasi risikonya supaya masyarakat. Ini masalah kita. Divaksinasi. Bukan program pemerintah divaksinasi. Program seseorang agar tubuhnya terlindung dari bibit penyakit yang bisa mencelakakan tubuhnya. Itu belum merasakan. Terlalu lama nih kita, karena terlalu lama jadi virusnya mutasi. Karena terlalu lama jadi jumlah kasusnya menaik, karena terlalu lama anak jadi terkena. Ini karena terlalu lamanya. Kalau terlalu lamanya itu virusnya juga jadi lebih pintar. Mutasi terus. Rakyatnya nggak mutasi-mutasi. Jadi kita demikian. Komunikasi ini kayaknya... Masalah komunikasi intinya. Tapi kan memang ini sejak awal seharusnya sudah setahun lebih. Setahun empat bulan tadi Bu Rery menyebut setahun empat bulan. Artinya ini memang butuh strategi khusus. Mungkin di Satgas COVID juga punya strategi-strategi khusus. Begitu ya, Prof. Saya sih, saya ngeliat tuh. Angka-angka ya. Kalau kita lihat nanti dalam presentasi saya. Ada kok daerah-daerah yang berhasil itu. Nah itulah yang jadi champion-champion itu. Pada kali mereka tampil di forum nasional. Ini daerah saya, Pak Bupatinya. Ini daerah saya. Saya berhasil begini-gini karena begini-gini. Pak Gubernurnya tampil di nasional. Di daerah saya. Nah itu champion-champion itu yang kita angkat. Barangkali supaya bahasanya lain. Sama bahasa Jakarta. Kita kan gayanya metropolitan gitu ya. Padahal 80% penduduk kita tinggal di penesaan. Iya bener-bener ya Pak Bupatinya. Betul. Itu gayanya. Di Jakarta aja. Kita juga di Jakarta aja. Mungkin maaf nih kalau saya salah ya. Ini saya bukan ahli komunikasi soalnya. Saya coba sekarang ke narasumber selanjutnya ya. Apa namanya. Bersama Prof. Komarudin Hidayat. Secara sosial akan. Bagaimana secara sosial. Di kemasyarakatan kita ini. Bagaimana melihat persoalan ini. Mengapa satu daerah masih menganggap ini tidak darurat. Satu daerah lain menganggap tahu. Memang COVID ini ada. Bener. Ada korbannya di sekeliling saya. Tapi saya ini gak bisa kalau disuruh di rumah. Gak makan. Ini keluarga begitu. Ada kayak gitu nih Prof. Ini bahasa-bahasa yang kita hampir dengar sehari-hari. Seolah-olah ini adalah hal-hal yang berbenturan. Memang tidak boleh dibenturkan. Harus seiring sejalan. Presiden mengatakan gas rem. Tapi faktual di kenyataan di masyarakat. Begitu masyarakatnya Prof. Komarudin Hidayat. Silahkan Prof. Komarudin Hidayat. Oke. Saya ya sekarang. Ya. Silahkan Prof. Komarudin Hidayat. Terima kasih Indra. Saya ini sadar betul ya bahwa satu, saya tidak ahli, yang saya amati, ini semua negara, ini kan sama, bingung. Mereka ada trial and error gitu. Kedua, dari minggu ke minggu sekarang ini, kelihatannya masyarakat juga semakin memahami dan mereka inovatif mencari kiat-kiat. Tadi pagi saya tanya saudara saya di kampung, tetangga, dan juga kawan-kawan di kampung, mereka pada batuk, demam, yang feeling saya itu pasti mereka itu COVID. Tapi ketika saya suruh antigen, mereka enggak mau. Karena takut kalau COVID, nanti isolasi, dia bayangkan sendiri itu dia ngeri. Kedua, kalau COVID, tetangga-tetangga juga menjauh, dan kelihatannya kayak lepra gitu, sehingga orang pada enggak mau. Kemudian mereka mencari obat-obat tradisional, ada yang si minggu sembuh, dan sebagainya. Dan saya cek driver saya, tetangganya begitu, di kampung begitu. Artinya diam-diam saya mencoba mencari data-data bagaimana respon masyarakat terhadap COVID. Ini beda memang. Di daerah-daerah yang terpencil di desa itu mereka aib gitu. Tapi mereka menemukan wisdom sendiri, minum-minum obat tradisional. Tapi ini tidak valid, tidak bisa dijeralisir ya. Tapi saya coba tanya-tanya, itu seperti itu. Nah yang kedua, dua hari lalu saya bedah buku, judulnya Tangguh di Tengah Pandemi. Ini yang nulis ahli mikrobiologi. Dia mengatakan gini, sekali lagi, saya ini hanya orang awam saja soal ini. Jauh sebelum manusia ada, itu rupanya mikroba itu sudah lebih dulu ada. Itu bisa miliaran umurnya. Sementara kecoa kurang lebih 350 juta tahun. Nah, kecoa, bakteri, dan juga virus, ini punya daya survival yang tinggi sekali ketika mereka mampu beradaptasi dengan situasi baru. Dan saya tanya, kecoa itu manfaatnya ternyata banyak sekali. Kalau nggak ada kecoa, tanah-tanah itu nggak subur loh itu. Jadi kecoa itu ternyata mengurek kotoran-kotoran sehingga tanah jadi kebur itu kecoa. Dan itu 350 juta tahun ada, mereka survive. Bahkan kena radiasi nuklir pun, kecoa itu bisa bertahan. Kalau pandemi itu kan memang parasit ya, kalau nggak ada inangnya dia mati. Kalau bakteri itu ada tiga kategori. Kebanyakan itu positif bagi kita, ada yang negatif, ada yang oportunistik. Lainnya manusia, katanya begitu, bakteri-bakteri itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah, dari tiga dan kita, manusia itu punya daya survival yang tinggi sekali. Luar biasa. Buktinya, jumlah populasi manusia bertambah terus. Ini artinya menunjukkan daya survival yang tinggi sekali. Jadi kalau saya lihat angka, saya tidak bicara psikologis ya, saya juga punya keluarga yang meninggal sedih. Tapi saya coba ngambil jarak dari segi angka. Dan ini kan peristiwa alam. Peristiwa alam dan manusia itu punya daya adaptasi, belajar, agility untuk meresponi. Dan pasti lama-lama akan menemukan solusinya. Hanya saja pada proses itu, memang ada orang-orang, ada wilayah, ada bangsa yang korbannya mungkin banyak karena lambat belajar. Lambat beradaptasi. Tadi dikatakan Prof. Henggi tadi. Lambat beradaptasi. Tapi mereka yang cepat, agile, itu kan mereka cepat. Karena ini peristiwa alam yang seungguhnya rasional saja. Dan kalau disebut angka, saya tanya Prof ya, yang sakit dan meninggal itu berapa persen, Prof? Dari jumlah populasi dunia itu. Yang meninggal 2 persen? 2 meninggal. Kalau yang dari 8 miliar penduduk? Yang meninggal 2 persen dari penderita? Jadi kalau dari jumlah penduduk bumi, berapa itu yang meninggal itu? Oh, berapa persen maksudnya? Iya. Tidak sampai 1 persen ini ya? Tidak sampai pernah kali. Nah, artinya dari segi angka, sungguhnya kecil sekali. Iya, kalau bermain angka. Dan sementara ini mayoritas, angka yang sehat itu lumpuh. Nah, saya percaya bahwa matter of time, yang sehat itu lama-lama, dia akan menang. Maksudnya mayoritas lawan sekian persen akan mati. Hanya memang shock karena namanya virus kan jadi viral. Viral itu virus kan. Tapi matter of time, lama-lama akan bisa mengatasi. Hanya saja kalau pas kena kita, ya memang kita sedih banget. Tapi kalau dari segi angka, itu kan kecil banget. Nah, kemudian saya melihat, ini ada tiga zona ya kita tuh. Satu ada zona, orang yang memang merasa bingung, kalah, putus asa, mereka kena prihaga, enggak kerja. Memang wajar. Kemudian sekarang ada digital itu, teknologi. Itu mudah sekali, viral kayak virus. Jadi virus itu berkembang, layaknya viral orang-orang yang kalah. Muasai medsos, dan itu membuat gaduh imunitas turun. Lalu ada zona di mana orang itu belajar, termasuk forum ini karena forum yang belajar. Mencoba mengamati apa sebabnya, di mana, gitu. Tapi sebagian orang ada yang tumbuh, berkreatif, inovatif, dalam berbagai bidang yang masing-masing. Saya percaya bahwa zona komunitas yang belajar itu semakin tambah, dan kemudian akan tumbuh karena manusia punya daya adaptasi, agility yang kuat sekali seungguhnya. Nah, terakhir, bagi saya, saya tuh tiap minggu entah berapa kali, memberi ceramah undangan untuk menghibur keluarga yang meninggal. Itu hampir seminggu, entah mungkin tiga, empat kali ya. Kalau dari segi agama, itu mudah penjelasannya. Karena dari segi agama, meninggal itu setelah kita usaha, tentu saja, itu sudah ketentuan Tuhan. Dan meninggal itu kan sebut pulang. Pulang itu kan wafat. Wafat itu kan panen, kayak wisuda. Meninggal kerahmatullah. Sehingga orang yang meninggal sebut almarhum. Kalau wanita almarhumah, artinya orang yang terkasih. Jadi kembali ke pangkuan ilahi yang mahakasih, malah terkasihi. Itu dari segi agama. Hanya saja, memang lantaranya penyebabnya itu macam-macam. Salah satunya COVID. Saya punya saudara, punya adik yang meninggal. Itu sebelum meninggal, sudah punya death instinct dia. Bahkan sudah setahun yang lalu. Ketika saya terus ke belakang, omongannya, bicaranya, perilakunya. Oh gitu. Itu setelah meninggal. Oh ini rupanya ya gitu. Jadi memang itu dari sisi tentu, ini tidak ilmiah ya. Tapi saya mencoba membaca dan sering saya menghibur kepada keluarga yang meninggal. Bahwa itu dari segi agama. Yang terakhir saya ingin sampaikan saja, saya percaya bahwa imunitas, antibody, itu pertama adalah mindset. Hati, pikiran, emosi, mindset. Saya senang kalau ada webinar ini walaupun jadi pendengar. Karena saya lupa soal COVID. Jadi berbagai kegelisahan saya, ketakutan, itu hilang. Saya punya studio, ruang kerja. Jadi dari pagi sampai malam, itu saya merasa terhibur dan saya merasa badan syafet saja. Tapi ini tidak berarti sombong ya. Karena kita tidak tahu ya. Karena kalau agama mengatakan kemanapun pergi, ketahui lah bahwa kemanapun kamu akan bersama Tuhan. Tapi sekarang ini orang lebih sadar, kemanapun kamu pergi, kamu dibayang-bayang COVID. Jadi ada tiga hal sebagai penutup ya. Saya selama COVID ini, saya mengamati tingkat spiritualitas orang naik. Orang lebih khusyuk, berdoa, pasrah. Kehangatan keluarga. Tentu ini kelas menengah ke atas ya. Tidak semuanya tentunya. Tapi saya amati keluarga semakin hangat. Walaupun adaptasi bagaimana mendidih anak tidak mudah. Orang semakin apresiatif pada guru-guru. Ternyata reopat yang dididih anak itu. Sekarang orang tua baru bisa menghargai bagaimana kerja guru. Lalu ibadah sosial juga naik. Orang kemudian berbagi dengan hartanya, dengan solidaritasnya. Jadi ada solidaritas kemanusiaan itu naik. Nah yang berikutnya, saya amati di masyarakat. Orang yang mencacimangi COVID karena alasan politik, partai opos yang tidak, itu berapa orang-orang tidak ikut. Itu tidak sehat. Problem kita itu bukan politik. Problem kita itu kita perang lawan COVID. Jadi ada tiga game changer ya. Game changer pertama adalah pertemuan antara digital dan pandemi. Ini game changer. Digital menunjukkan suatu kehebatan manusia. Dan kita bisa work from home. Dipaksa masuk 5.0 society. Tapi pandemi juga menyadarkan betapa lemahnya kita. Jadi itu kita semakin religius. Sedangkan digital kita paksa kreatif. Nah ini ada game changer yang baru. Yang bagi saya ini terlalu awal. Yaitu ngomong pemilu dua empat tadi. Ini juga ngerusak gitu. Jadi orang memang tidak fokus bagaimana mengatasi COVID. Tapi ditarik-tarik ke sana. Mungkin inilah gimana. Apakah nasib bangsa ini atau apa kurang tahu. Jadi ada game changer yang destruktif. Tapi lagi-lagi kalau dari segi ilmiah hukum alam. Ya karena kebodohan kita aja lah. Ada apa-apa. Pertanyaan saya. Saya kan tadi menarik itu dengar penjelasan Bu Reri ya. Bu Resta Ria. Bahwa bagaimanapun kondisi masyarakat kita. Ada yang tidak patuh. Ada yang patuh banget. Ada yang sampai sangat ketakutan sekali. Overprotektif. Tapi ada juga yang cuek banget dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak menjalankan anjuran atau aturan dari pemerintah. Begitu yang ditetapkan misalnya PPKM darurat. Tapi kita percaya kok kita bahwa kita itu punya adaptive resilience. Apakah ini mampu menolong kita ke depan. Sehingga tidak ada ketidakpastian. Yang ada kepastian justru. Yang akan segera kita akan menuju ke sana. Ya Mankur banyak-banyak. Kalau kita bicara mekanisme komunikasi dan sosialisasi. Kalau zaman Orde Baru itu ya. Itu saya yakin gubernur, bupati pasti kerja keras. Sebab kalau enggak akan dipecat. Kalau enggak kerja itu langsung. Babin, Sakodim itu ambil bagian. Nah sekarang ini lose karena masing-masing enggak ada yang ditakuti. Itu kalau ini perbandingan politik ya situasinya itu. Ini kan perang. Bayangkan ketika perang enggak ada satu komando yang imperatif. Ya gitu. Ini satu. Tapi keduanya masyarakat semakin sadar. Komunikasinya masih dirubah. Sayangilah dirimu, jagalah dirimu. Jadi jangan top down. Tapi yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Jadi komunikasinya memang kurang wise, kurang smart dari awal. Tentang COVID ini kesan saya. Ini desintralisasi. Ini tadi misalnya orang-orang yang sukses harus diangkat. Tapi ini pemainnya, komunikatornya kan pusat aja. Ini imat saya juga kurang wise. Tapi ya itu. Pada akhirnya memang semua pimpinan negara dimanapun ini diuji. COVID ini kemudian akan mengungkapkan kualitas seseorang, pemimpin, dimanapun sejak dari Trump sampai yang lain, terbuka semua kemampuannya, kapasitasnya. Bukan oleh oposannya, tapi oleh pandemi. Jadi pandemi ini membongkar kedok-kedok orang-orang kemampuannya. Makasih. Rokomar, kalau melihat ada tokoh-tokoh masyarakat yang sebenarnya bisa memberikan pengaruh besar, pengaruh luar biasa. Tokoh masyarakat dalam hal ini bukan sebagai pemimpin formal ya, tapi pemimpin formal. Tentu itu tokoh adat, tokoh agama. Tetapi masih juga berbicara tentang, paling tidak minimal itu ragu soal COVID. Ragu soal langkah yang diambil. Bahkan kalau tidak salah ada yang tetap memberlakukan bahwa, menduga ya, mencurigai tanda kutip, PPKM darurat ini sebagai langkah upaya membatasan mobilisasi ada yang kaitannya dengan upaya menghalangi ibadah agama tertentu. Ini kan, bagaimana Anda melihat ini, Prof Komarudin, secara sosial di masyarakat kita. Padahal mereka ini adalah figur yang perlu, yang dibutuhkan untuk mensosialisasikan kepatuhan kita terhadap 3M. Dalam kehidupan bernegara yang punya otoritas, punya hak paksa itu kan negara. Masyarakat itu kan tidak punya. Jadi masyarakat harus dirangkul. Jadi di sini mestinya negara merangkul tokoh-tokoh masyarakat, difasilitasi, karena kepercayaan masyarakat pada pilar-pilar bernegara sekarang ini kan turun. Pada legislatif, eksekutif, kepala, macam-macam turun. Nah ini mestinya tarik tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan. Tapi ini kan tadi yang Game Changer 24 datangnya terlalu dini tadi, kemudian mengganjal kohesi sosial itu kemudian diganggu oleh kalkulasi. Wah ini nanti kalau terlalu maju, wah ini. Jadi ini kalkulasi untuk rugi 24 ini merusak kohesi kita untuk melawan perang, melawan COVID. Dan berikutnya saya juga apa ya, saya kadang-kadang juga curiga juga sih. Ada pemain luar yang ikut mafia, baik politik maupun bisnis maupun persaingan, Barat dan Timur kita itu menjadi proxy war. Itu juga akan berpengaruh pada wacana yang tumbuh di Indonesia sekarang ini. Baik-baik. Oke Prof, ini memang menjadi catatan penting ya. Kalau disampaikan Prof. Finggi di awal juga tadi, sebagai narasumber pertama tadi, menyinggung bahwa di negara-negara yang berhasil, paling tidak dalam kondisi saat ini, menanggulangi pandemi ini kan bersatu ya, tidak ada soal politik, bahkan yang parlementer pun yang garisnya jelas antara oposisi dan partai penguasa begitu bersatu padu. Nah bagaimana kita belajar di sana begitu ya? Tidak ada lagi upaya-upaya menunggu. Iya, sedikit aja. Coba misalnya, sekarang ini orang wacana bukan anti-COVID, emosi anti-Cina misalnya. Itu kan luar biasa. Ini apa-apaan coba. Tapi luar biasa. Kita itu pernah dijajah Jepang, tapi enggak pernah lho membenci Jepang. Kita itu pernah dijajah Belanda, enggak pernah lho membenci Belanda. Tapi mengapa tiba-tiba kok bencanya diarahkan pada Cina. Bagi saya ini menarik, ini secara psikologis diturus beri. Menarik, topik selanjutnya lah ini Prof ya. Oke, baik kita masuk ke, terima kasih ya Prof Komarudin. Bu Ratih Ibrahim, seorang psikolog yang juga founder Personal Growth. Tadi juga disinggung oleh Bu Reri juga. Mungkin bisa cerita pengalamannya selama, atau penyintas dari COVID-19. Di penyintas ya? Penyintas, iya. Bu Ratih, enggak Ratih kali ya saya manggil. Iya. Manggil ses juga boleh. Memang kita harus banyak ini sih, banyak senyum, banyak ketawa ya. Biar imunitasnya kita terjaga sih. Iya dong. Iya dong. Karena banyak senyum. Cerita apa nih? Cerita waktu terpapak. Selain itu juga, tapi kan saya ingin mumpung juga nanya nih, seorang psikolog. Kan begini, masyarakat ini kan banyak juga yang lelah juga lama-lama ya. Oke karena, ya demi kesehatannya, ya sadar, tapi kan ada gengak manusia, ini kan makhluk sosial nih. Manusia ini makhluk sosial gitu kan. Jadi, kalau enggak bertemu terbatas itu susah gitu. Tapi bukan berarti mau, apa ya, dekat-dekat, dikatakan tidak peduli dengan kesehatannya, bukan. Tetapi, kawanya, hitoknya gitu loh. Dan kemudian bergerak, bergerak, kemudian bergerak, dan ada kebutuhan dan lain sebagainya. Ada banyak hal lah intinya. Iya. Kemudian, mencoba memahami, setahun berjalan, naik turun, naik turun, akhirnya, ya itu tadi. Bisa juga melihatkan sampai kapan sih, begitu ya. Iya. Menurut Mbak Ratih, bagaimana membuat masyarakat tetap tidak lelah secara psikologisnya. Baik secara individu maupun secara kelompok keluarga. Secara sosial ya. Secara sosial intinya, tetap semangat fight melawan COVID-19 ini dengan yang disebut tadi, 3M. Iya. Ini sebenarnya kita ngomong ya dari ranah personal ya, as the individual. Jadi, individual mental health sampai ke socio mental health nih. socio mental health itu bukan hanya keluarga aja, kemudian, apa, sekampung, tapi juga, setanah air nih. Dan sedunia nih akhirnya masuknya ya. Jadi dari circle yang sangat personal sampai ke circle yang sangat-sangat luas. Tadi gini nih pertanyaannya Bang Indra ya. Saya tuh senang banget loh ketemu, biasanya cuma nonton di TV aja. Eh, sekarang nontonnya di layar laptop. Agak deg-degan ya, soalnya saya tuh dari tadi tuh menyimak begini ya, ya ampun, ini moderatornya pintar banget nih. So, apa, the brain, the hamseness gitu ya, itu jadi satu. Padahal udah lama gak ada TV ya Mbak Rati. Iya. Ini artinya bener-bener keren nih. Nah, tadi kan sebetulnya oleh narasumber-narasumber sebelumnya sudah dibahas nih, tentang the physical, mental, and moral breakdown sebetulnya ya, yang dialami oleh, terutama oleh nakes-nakes kita, yang tadi juga disebutkan nih sama Profesor Hindra Irawan ya. Ini kalau ditambah lagi, nanti bahaya nih bisa terjadi kecelakaan pada pertolongan. Saya setuju banget. Dan kalau apa, tentang accuracy dalam penanganan, nakes itu kerjanya udah mentok. Jadi, saya sebagai penyintas ya, saya sungguh-sungguh sangat respect kepada nakes-nakes kita. Nanti kalau ditanya gini, kok bisa terpapar gimana ceritanya? Terus terang saya gak tahu. Meskipun saya kelihatannya wira-wiri ya, semerintilan gitu kemana-mana, saya termasuk yang cukup patuh dan disiplin dengan prokes ya. Jadi ya akhirnya kesimpulannya memang apa saja lah gitu ya. Dan sebetulnya waktu saya kena, itu saya baru saja sebagai bagian dari nakes, karena psikolog klinis adalah bagian dari nakes juga ya. Itu kami nih baru divaksin. Jadi mungkin immunity-nya lagi rendah, terpapar, karena kondisinya juga sedang tidak fit. Tidak fit, vaksin, terpapar, jadi tetubarang. Gitu. Ini foto ini hanya saya share ke teman-teman semua. Ini gak pernah keluar ke sosial media apapun gitu. Saya beruntung ya, dibantu teman-teman saya disini ya. Salah satunya adalah Ibu Rery ya. Terus saya bisa dirawat itu di rumah sakit Pertamina. Dan kalau bicara tentang penanganannya, itu penanganannya saya gak mosok tahu deh. Kenapa? Karena para nakes ya, dokter-dokter spesialis yang begitu banyak ya, para perawat semuanya, itu kan sungguh-sungguh berjibaku, bekerja keras sekali untuk bisa menyelamatkan nyawa, bukan saya sendiri, tapi pasien-pasien yang lain. Nah, saya tuh juga bisa mendengar tuh, bagaimana ya, tetangga sebelah kamar saya itu sampai jujuritan, meraung gitu ya. Terus, melihat dengan mata kepala sendiri ya, kelelahan teman-teman yang merawat saya tuh, kadang-kadang ya saya bisa tidur di bed gitu ya, Alhamdulillah. Tapi, para perawat ini tuh, tidurnya itu pakai kardus, coba deh, pakai kardus ya, bergelimpahan di mana-mana. Saya tuh sampai, karena gak berdaya kan harus ditolongin gitu ya. Kalau harus BAK, BAB, itu saya tuh sampai kalau mau minta tolong, itu saya sampai, aduh gak tega gitu, karena saya tahu mereka kelelahannya minta ampun. Jadi, teman-teman, ketika saya menyimak berita ya, saya tuh sebulan ya, tiga minggu lebih sebulan saya di rumah sakit, kemudian sebulan untuk menyembuhkan diri, tadi ditanya itu nanti gimana nih tentang long COVID gitu ya, dua bulan loh untuk recovery. Kemudian gejala-gejalanya itu juga tetap ada, jadi yang tadinya saya sangat fit, kemudian ada comorbid-comorbid yang mengikuti, ya Alhamdulillah bahwa Tuhan itu baik ya, selain bahwa juga memang disiplin, disiplin, pokoknya ngikutin aja deh, apa saran yang diberikan oleh dokter-dokter yang merawat saya, sekarang saya oke. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini kok si Rati Ibrahim sekarang gundulnya rambutnya kemana, apa dia lagi ngikutin tren baru gitu ya, berusaha untuk cakep gitu ya. Ini enggak, ini adalah efek dari pengobatan yang saya terima, karena kan obat-obat keras tuh ya, yang disuntikkan ke dalam tubuh saya, remdesivir, kemudian steroid, kalau mau berantem, berantem deh gitu, tapi sebagai pasien saya percaya, jadi percaya bahwa kita sedang ditolong, itu penting sekali. Memang merepotkan kalau kemudian pasiennya tuh rewel, itu buat nakesnya juga udah capek ya, maunya lembutin nyawanya, pasiennya rewel banget, keluarganya rewel banget, itu kasihan banget. Belum dilanjutkan sedikit aja nih, saya tertarikin ke soal pemberitaan media. Memang benar sempat ada, sempat ada perbincangan-perbincangan begitu di kalangan. Gimana kalau kita stop nonton TV, baca berita di koran, baca berita di media-media, karena kayaknya COVID ini makin tinggi karena ada di berita begitu. Akhirnya salah kapalnya disitu, bisa jadi toxic seperti itu. Itu kan sebenarnya bagian dari defense mechanism. Ini contoh aja ya. Sorry, saya kalau ngomong suka nafsu sih emang. Jadi gini, teman saya, barusan tadi pagi ngobrol ya, kan tadi saya bilang pasien-pasien adalah teman-teman saya juga ya, jadi terus bilang begini, Bu Ratih, supir, saya terpapar COVID, Bu. Waduh, saya ikut prihatin ya Pak ya. Iya, dia ngamuk sekali sama istri saya. Loh, ada apa Pak? Karena sebetulnya semua supir di perumahan itu, secara rutin memang di, apa, antigen, tes antigen. Selama ini dia baik-baik aja. Nah kemarin itu dia positif. Jadi kan tentu ada tindakan-tindakan ini dong, isolasi lah, apa, segala macem. Dia marah sekali. Katanya menurut dia, menurut dia, dia itu ketularan, karena antigen. Gitu loh, karena di, di swab itu dia, lihat gak disini ada false perception. Betul kan? Ada pembentukan ide yang keliru. Terus, gimana caranya Bu ya? Ada yang kita fokus kepada perilakunya aja, yang penting dia harus di isolasi-isolasi, tindakan dilakukan. Karena kalau mengubah mindset, kita ribut disitu, gak ada gunanya, ngabisin energi. Kita bicara, nah sekarang pertanyaan gini, terus gimana? Apa kita stop? Ya boleh dong, di aid ya, kepada pasien-pasien saya yang terkena panic attack, yang kemudian menjadi hidupnya, menjadi penuh keracunan gitu, ya saya bilang udah detox aja gitu, fokus kepada tanaman kamu. Terus apa, yoga sampai melintir kayak pretzel gitu. Jadi, the immunity di dalam dirinya itu dibangun. saya ngomong beberapa kali tadi tentang harapan. Teman-teman, the power of hope ya, jadi waktu kita bilang, Bu Rery waktu kontak saya, mau gak ngomong, wah mau banget kalau begini. Ini kan jadi kayak antidote, terhadap kepahitan hidup. Kita bukan lagi menipu diri kok, kita bukan membuat toxic positivity, tapi secara realistis, juga melihat dari data, dari tadi kan diomongin data, 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 data gitu ya. Nah, dari semua masalah hidup kita, ketika kita punya harapan, kita akan punya, lebih punya daya untuk resilient. Kita akan lebih bisa move on. Kita akan bisa melihat banyak peluang baik di hadapan kita, bahkan dari keterpurukan. Ketika pandemi baru terjadi, kami ini ngobrol, saya sempat kuliah di Universitas Prasetya Mulia, ngobrol tentang bisnis yang kacau apa, segala macem. Terus Prof Jisman Siman Juntak bilang, kalau kita benar-benar adalah pebisnis ya, we can see the opportunity. So, let's see the opportunity. Nah, waktu saya dengar, oh artinya there is always hope, dan selalu ada peluang. Oke, next slide. Ya, life is not about waiting for the storm to pass. Ya, yang waktu kita menunggu the storm to pass, itu yang fixed mindset tuh, kita yang gak berbuat apa-apa, kita yang menjadi victim. Saya mengajak kita semua untuk menjadi survivor, menjadi fighter di sini. Kenapa? Karena it is about learning how to dance in the rain. Tadi waktu Pak Windu bilang, wah kalau ini bocor apa segala macem, segala macem, segala macem, ya ayo kita bikin ini atap pelindung buat kita gitu ya. Terus sama seperti apa halnya, kalau kita tinggal di daerah yang payau, kita biara ikan bandeng, bukan biara ikan koi. Itu kan about learning how to dance in the rain. Gitu ya kan? Hope itu setuju banget saya, Mbak. Selama kita punya hope, harapan, maka itu akan meningkatkan daya adaptif kita menghadapi persoalan apapun ya. Betul ya, Mbak Rati ya? Kemudian kita jangan hanya sibuk kapan berakhir, kapan berakhir, tapi bagaimana learning how to dance in the rain itu yang penting gitu. In the rain. Iya, betul sekali. Antara lain dengan vaksin, ya kan? Vaksinasi, kemudian 3M, 5M ya, 5 prokes itu diterapkan sungguh-sungguh. Terus saya kan lihat juga banyak sekali orang-orang baik yang care ya, menyediakan obat, kemudian sembako gitu. Terus ini ada yang kemudian membantu untuk oksigen gitu kan. Ini kan sungguh-sungguh, we dance together in the rain gitu loh. Jadi kalau memang kemudian ada persoalan secara psikologis di soal kenormalan baru ini, misalnya tadi sempat disinggung bahwa ternyata WFH itu banyak yang menjadi pressure tersendiri, kelamaan WFH lama-kelamaan pressure juga gak kan ya? Kemudian belajar tetap muka, sorry, belajar secara daring itu kemudian juga membuat stres tidak hanya murid, anak-anaknya, tapi juga orang tuanya. Selama kita kemudian tadi sudah memahami yang menjadi kesimpulan Mbak Rati tadi, bahwa bagaimana kita survive dan lain sebagainya tadi ya, dan punya hope tadi, makanya itu tadi hanya menjadi persoalan teknis ya, akhirnya Mbak Rati ya. Hanya menjadi persoalan teknis. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya kemampuan adaptif ya, ada yang kemampuannya lentur, ada yang kemampuannya ya lebih sedikit gitu, itu sebabnya kenapa kemudian ada profesi seperti saya nih, psikolog klinis gitu ya, untuk membantu teman-teman yang rentan, rapuh ya, supaya kemampuan untuk adaptifnya bisa lebih ditingkatkan gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Rati. Ibrahim, luar biasa sekali. Pengaparannya juga hari ini sebagai salah satu narasumber kita, di topik yang memang luar biasa kita bahas di hari ini ya, soal bagaimana dalam landscape pandemi ini, landscape pandemi optimisme di tengah ketidakpastian. Tapi tadi jawabannya sudah sangat panjang dan lengkap tadi dari berbagai narasumber. Saatnya kita lihat sudut pandang dari penanggap dalam diskusi kali ini, ada Bang Andi F. Noya, anchor program Kick Andy, ini juga panutan saya, ini senior saya, Bang Andi. Silakan Bang Andi untuk waktunya. Iya. Baik, terima kasih Indra. Kalau tadi di Puji Handsome dan Clever itu saya setuju, memandunya bagus sekali ya, mengalir dan saya banyak belajar hari ini, terima kasih. Dan tadi perspektif kita melihat kondisi saat ini kan dari perspektif yang optimistis ya, yang positif. Karena kalau kita lihat di media sosial ya, apalagi di pemberitaan-pemberitaan, itu banyak orang jadi depresi, atau semakin depresi, semakin pusasa ya, terutama menghadapi pandemi gelombang kedua ini yang dahsyat sekali. Jadi, atau apalagi ya, tadi Mas Komar dan tadi Mbak Rati juga bilang, bahwa ada orang-orang yang justru ya, memperkeru keadaan, ya memberikan perspektif negatif terhadap apa yang terjadi seperti ini, dan membuat orang menambah stres. Tapi saya sekarang belajar tadi, terima kasih Mbak Rati ya, karena bagaimana mengelola stres kita, depresi kita, saya harus belajar juga, dan ini mungkin saya akan sampaikan juga ke beberapa pihak yang mungkin tidak beruntung mengikuti acara hari ini. Dan saya hanya ingin berbagi dari perspektif yang sederhana sekali, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, berkaitan dengan kegiatan selama pandemi COVID ini. Terutama tentu saja dari sudut pandang saya sebagai aktivis yang saat ini memanfaatkan teknologi digital dalam konteks benih baik, apa yang diperankan. Karena saya melihat dari perspektif gerakan sosial kemanusiaan yang ada saat ini, ada satu fenomena yang menarik, yang saya harapkan juga dapat membangun optimisme kita dalam melihat permasalahan pandemi akhir-akhir ini. Termasuk tadi saya belajar atau memperkuat keyakinan saya yang disampaikan oleh Mas Komar. Sebenarnya Mas Komar, kalau bisa saya tambahkan itu tadi, soal filosofi kematian, itu juga memberikan impact yang besar dalam kehidupan saya ketika kita depresi, mengingat kembali orang-orang yang tercinta kita yang meninggalkan kita. Bukunya Mas Komar, Filosofi Kematian itu, dan ini menjadi relevan di saat-saat seperti ini dalam konteks juga yang disampaikan Pak Rati tadi, bahwa kita harusnya tidak terlalu, tidak harus terlalu bersedih hati ketika ada orang-orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Karena di dalam bukunya Mas Komar itu Filosofi Kematian, Mas Komar menyimpulkan dengan baik, bahwa bukankah orang-orang yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita, tapi untuk bertemu dengan Tuhan yang selama hidupnya dia cintai dan dia rindukan. Dengan demikian, mudah-mudahan kita melihat perspektif kematian itu juga dari konteks yang positif. Jadi Mas Komar mungkin habis ini disuruh bicara lagi, karena pasti di antara kita ada yang ditinggal oleh orang-orang terkasih kita. Jadi itu membesarkan hati, dan itu saya manfaatkan juga dalam beberapa momen untuk menjelaskan soal Filosofi Kematian, mewakili Mas Komar yang tidak tahu bahwa ilmunya saya pakai untuk saya sebarkan. Nah, kembali ke pokok persoalan kita ya, karena kita tahu di tengah gelombang kedua ini kan, betapa, tanda kutip ya, betapa semua pihak itu kemudian merasa tertekan, merasa depresi, tapi di satu sisi saya melihat satu fenomena kebangkitan semangat gotong royong, kebangkitan rasa kemanusiaan, solidaritas yang luar biasa dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan-perusahaan, hiasan komunitas, organisasi kemasyarakat, bahkan individu-individu. Nah, padahal kita menyadari nih, bahwa pandemi yang berkelanjutan sampai hari ini kan, dengan tingkat penularan dan kematian yang terus meningkat, apapun itu penyebabnya, sangat berdampak pada dunia usaha dan otomatis mempengaruhi pada kemampuan ekonomi perusahaan maupun individu per individu. Itu yang kita yakini. Karena PHK masih saja terjadi di berbagai perusahaan, pemotongan gaji, pengurangan jam kerja, dan bahkan tutupnya usaha-usaha sektor informal maupun sektor formal. Nah, dengan kondisi seperti ini, beberapa pihak kan menjadi pesimistis, melihat bahwa gerakan sosial kemanusiaan juga akan menurun, dan bahkan melemah seiring dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Ini juga mengkhawatirkan saya waktu itu, di mana saya dan teman-teman bilang, waduh, kalau kondisinya seperti itu, dan itu akan terjadi, maka berapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian harus kehilangan nyawa, sementara di sekitar kita, masih banyak orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk menolong, tapi tidak berbuat apa-apa apatis, karena ketakutan bahwa dampak ekonomi ini akan berlarut-larut, bagi yang sudah tidak punya apa-apa tidak bisa menolong, tapi yang masih punya, dia menahan diri untuk menolong, karena dia sendiri khawatir bahwa satu hari dialah yang akan terdampak, dan ini mengakibatkan ketidakmampuan dia untuk menolong diri sendiri, kalau kemudian kemampuan ekonominya dia memanfaatkan untuk, atau dia pakai untuk membantu orang lain. Tapi Bapak-Ibu sekalian, saya dan teman-teman di Benibai justru mengasahkan hal yang sebaliknya, ini membangkitkan optimisme kita, ini mungkin di luar dugaan sebagian besar teman-teman juga, atau orang-orang yang pesimistis, justru ketika gelombang kedua terjadi, tingkat kepedulian orang untuk ikut, serta menanggulangi dampak akibat pandemi COVID-19 ini justru meningkat tajam. Karena kebetulan saya bergerak di sini, jadi saya bisa melihat angka-angka bergerak sedikit rupa, sehingga ini membangkitkan optimisme yang mungkin bagi sebagian orang berlebihan. Tapi itu yang saya rasakan dengan teman-teman, dan kebetulan saya beruntung berteman dengan orang-orang baik, termasuk yang banyak ada di sini, yang punya pandangan seperti itu. Yang mungkin tadi dijelaskan dengan baik psikologinya oleh Ambarati, artinya kita masing-masing, kalau kita berpikir positif kan, kemampuan kita beradaptasi pada situasi dan kondisi ini kan semakin kuat, semakin lebih baik dibandingkan teman-teman yang selalu berpikir negatif, atau mereka yang tidak mau menerima kenyataan. Nah, kalau sebelumnya banyak pihak yang tadi meragukan keabsahan pengukuhan peringkat Indonesia sebagai the most generous country in the world, nah hari ini sebenarnya kita bisa melihat kebenaran dari pengukuhan kita sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Ini yang saya rasakan, sangat saya rasakan. Ada contoh sederhana deh, kalau pada gelombang pertama ya, pandemi, gelombang pertama pandemi, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam berdonasi di program-program penggalahan dana yang ada di benibai.com misalnya, itu kan rata-rata 1,1 miliar per bulan. Ini masyarakat, kalau saya bilang masyarakat itu artinya individu-individu yang nyumbang 20 ribu, 10 ribu, ada yang 5 ribu, memang ada yang sejuta, dua juta, tapi rata-rata kebanyakan itu nyumbangnya itu ya 20 ribu sampai 50 ribu, itu yang mayoritas. Itu pencapaiannya satu bulan, ini di kami ya, di tempat lain mungkin ada yang berbeda-beda. di benibai.com itu 1,1 miliar per bulan. Ini pandemi gelombang pertama. Tapi ketika pandemi gelombang kedua terjadi, ini yang mengagetkan, pertumbuhannya itu bahkan lebih dari 100 persen. Kurang lebih 2,4 miliar sudah di bulan terakhir ini, yang angka yang bergerak di situ, dan kecenderungannya terus meningkat. Nah ini kan di luar nala di satu sisi, pandemi yang berlarut-larut ini memukul perekonomian kita, dan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Tapi faktanya hari ini, orang yang berdonasi, mungkin tadi disebutkan oleh Mas Komar, orang kemudian merasa lebih dekat secara religius, mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mungkin ya. Ini belum bisa dianalisa. Tapi kenapa saya berani mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang pada dasarnya terdampak secara ekonomi, karena dari jumlah yang saya sebutkan tadi, itu mayoritas adalah mereka yang berdonasi 20 ribuan tadi. Itu yang mayoritas. Ini di luar logika berpikir kita, kalau kita kaitkan dengan dampak yang juga mereka rasakan. Nah ini, sekali lagi ya, ini membangkitkan, waduh, ternyata semangat gotong royok, semangat kita untuk bergandengan tangan ya, dengan segala kemampuan kita, itu tinggi sekali. Atau semakin meningkat bahkan. Bukan cuma tinggi, tapi meningkat dari hari ke hari yang saya rasakan. Nah, kalau bicara donasi masyarakat tadi kan, saya sebutkan ya 10 ribu, ya 20 ribu. Tapi yang juga luar biasa, dukungan dari perusahaan-perusahaan ya. Ini sekali lagi, saya selalu mengaitkan kondisi saat ini dengan dampak yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan apapun itu juga. Baik nasional maupun internasional. Juga yayasan komunitas individu, itu juga terdampak. Nah, tapi ada satu kasus misalnya, ini ada Mbak Rery di sini, dan ada teman, misalnya tadi disebut Katarina Wijaya, dan teman-teman yang saya yakin juga hadir di sini, dari UIDS Indonesia misalnya, bercontoh ya. Kita baru-baru ini, baru tadi malam ini, kita coba ayo kita bergerak galang dana untuk membantu tenaga kesehatan kita dalam konteks untuk membagikan mereka vitamin atau perlengkapan APD yang memadai, dan macam-macam yang kami sudah formulasikan kebutuhan mereka. Itu gerakannya luar biasa, cepat sekali. Di sini kita tahu, atau kita semakin yakin bahwa masih banyak orang baik di sekitar kita. Dan juga ada contoh lain misalnya, pengadaan tabung oksigen, bekerjasama dengan dompet kemanusiaan Media Group. Kami ini mendapat donasi luar biasa besarnya. Begitu kami bilang bahwa Media Group punya akses untuk mendapatkan tabung oksigen, itu saya nggak percaya. Perusahaan-perusahaan itu bahkan mengalokasikan budget miliaran untuk bisa ikut dalam program pengadaan tabung oksigen ini. Nah, kemarin kami baru dapat melalui akses Media Group ini ya, 359 tabung oksigen misalnya. Dan dengan harga yang luar biasa, mendekati harga pokok, jadi karena ini langsung kepada importernya, tidak melalui distributor, sehingga kita bisa mendapatkan tabung oksigen sebanyak itu. Dan, ini lagi menariknya, mendapat bantuan gratis oksigen dari Krakatau Steel. Terus kemudian kami coba menghubungi misalnya, maaf saya terpaksa nyebut nama perusahaan, ini bukan maksudnya promosi, tapi untuk meyakinkan bahwa itu memang fakta. JNE misalnya, kami udah takut-takut nih menghubungi JNE, karena selama ini JNE udah bantu kami puluhan miliar, ya, dibeli baik dan dompet kemanusiaan tuh, baik Sembako maupun APD. Tapi kali ini kami coba-coba minta bantuan untuk tabung, distribusi. Untuk sementara kita distribusikan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, sama Jawa Timur. Misalnya itu jadi target utama untuk kita salurkan ke rumah sakit-rumah sakit. Nah, waktu kami datang ke JNE dengan asumsi udah lah kita bayar, tapi kalau boleh mohon dapat diskon. Apa yang terjadi? Pak Feriani bilang, enggak, free. Kami akan bantu kemanapun juga dengan jumlah berapapun juga, kami akan bantu gratis. Nah, apakah ini enggak membangkitkan rasa optimisme kita? Bahwa di tengah situasi sulit seperti ini, itu masih banyak orang baik. Dan dalam waktu dekat, insya Allah, ini kami sedang dalam proses, kami sedang mengajukan permintaan untuk 2.000 tabung oksigen lain, lagi. Dan kelihatannya akan dapat dari India, walaupun dengan harga yang lebih mahal sedikit, tapi ternyata para donator bilang, enggak apa-apa, dengan harga segitu pun kami akan ambil. Bahkan sekarang berkembang, kita lagi ada approach dengan salah satu perusahaan produsen oksigen untuk bisa mendapatkan tangki-tangki oksigen. Jadi selain tabungnya, kami supply ke rumah sakit, kalau bisa, tangki oksigen masuk ke rumah sakit-rumah sakit itu. Karena faktanya, ini saya kemarin, saya enggak sebut gubernurnya siapa, tapi ada beberapa gubernur yang saya bilang, eh, kalau saya mau kirim atau kami mau kirim tabung gas aja ke tempat kalian, ke daerah kalian untuk didistribusikan, bisa enggak gas kosong? Karena daripada kita ke Krakatostil, karena lepas dari bantuan gratis, tapi kami dicata 50 tabung oksigen, diisi oksigennya per hari. Jadi ini kan agak memperlambat kecepatan kami untuk mendistribusikan tabung oksigen tadi. Nah, ada gubernur yang bilang, waduh, kami juga kekurangan ini. Karena oksigen itu betul-betul habis di wilayah dia. Tapi di tempat lain, ada gubernur bilang, udah, enggak apa-apa, kirim aja tabung oksigen yang kosong, kami bisa isi di tempat kami. Nah, jadi gerakan ini menjadi gerakan bersama-sama, perusahaan-perusahaan. Nah, salah satu pimpinan perusahaan, kebetulan perusahaan asing, tapi juga beroperasi di Indonesia, tadi malam dia telpon saya, dia bilang, kebutuhan apa yang, eh, apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh masyarakat? Saya sebutkan, kami sedang punya program tabung oksigen. Apa yang terjadi? Dia bilang, oke, saya ikut berapapun. Karena ternyata, prinsipal dia di luar negeri, itu memerintahkan, atau lebih tepatnya mengarahkan, agar semua budget untuk marketing mereka, dan nilainya itu jutaan US dollar, itu dialokasikan seluruhnya. Jadi, untuk yang tahun ini, masih ada sisa jutaan US dollar, seluruhnya dialokasikan untuk membantu masyarakat Indonesia. Padahal di tempat dia juga ada problem seperti ini. Tapi dia bilang, enggak, pokoknya di Indonesia semua budget marketing kita. Dan disebutkan angka budget marketingnya. Dan saya tergagum-gagum. Artinya apa? Artinya ini kembali lagi, teman-teman, menambah energi kita untuk bersama-sama, bergandeng tangan, dan tetap optimistis, bahwa kita akan mampu melalui masa-masa sulit. Jadi, itu inti dari yang saya mau ceritakan. Lepas, tadi kita tahu persis, bahwa sampai saat ini, seperti Mas Komar tadi bilang, masih banyak orang yang memanfaatkan situasi ini, untuk kepentingan-kepentingan sempit. Ada kepentingan politik, ada juga perusahaan-perusahaan yang mengambil manfaat, dengan menjual produk-produk mereka dengan harga gila-gilaan, di tengah kesulitan seperti ini. Tapi, kita tetap yakin bahwa, semua yang kita dengar yang buruk-buruk tadi, tidak boleh melemahkan semangat kita. Sekali lagi masih banyak orang baik di sekitar kita, yang punya diri sosial kemanusiaan yang tinggi, kepedulian itu, menjadi modal kita untuk bangkit. Ya, akhirnya tentu kita berdoa, Tuhan yang maha pengasih, paling demi bangsa kita, agar kita bisa segera keluar dari kesulitan akibat pandemi COVID-19. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Yang diceritakan Bang ini, harus sering-sering diceritakan terus ini Bang Andi, karena inilah menjadi modal kita, supaya mengimbangi juga, apa yang tadi, mungkin kondisi-kondisi yang negatif, yang kemudian jadi takut, yang diberitakan-beritakan semakin menakut-nakuti, begitu ya Bang Andi. Jadi, hal-hal yang positif inilah yang penting, banyak juga disebarkan, diceritakan, sehingga optimisme itu terbangun. Terima kasih Bang Andi ya, atas pengamannya menarik sekali nih. Terima kasih Indra yang handsome dan clever. Kalau Bang Andi yang ngomong, jadi agak gimana? Terima kasih Bang Andi, terima kasih. Gak boleh aku yang ngomong. Oke, sekarang kita ke penanggap selanjutnya, Mbak Alisa Wahid, Direktur Gustoria Network. Kalau Mbak Alisa ini, saya juga tertarik ketika beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah ya, ketika rame, disebut soal dokter Louis dan lain sebagainya, daripada di proses hukum, mending suruh jadi relawan tuh di rumah sakit untuk menangani kewit. Toh, kita kan kekurangan tenaga-tenaga yang kesehatan di sana. Mbak Alisa, boleh cerita sikit Mbak Alisa, sekali lebih menanggapkan secara umum, membangkitkan optimisme kita di kondisi saat itu. Kita semua tahu ya, bahwa kita semua saya, kayaknya yang, apa namanya, yang nonton pada siang hari ini, semuanya sama-sama belajar lah ya. Kita belajar banyak, mulai dari, apa namanya, hal yang sifatnya global tadi, demo, Pak Hinggi, kemudian juga bagaimana kita perlu merespon situasi di lapangan, kemudian paradigma atau cara pandang kita terhadap kehidupan, dari Pak Komar dan Mbak Rati tadi, mengingatkan kita sebagai personal, apa yang harus kita perkuat untuk membangun resiliensi kita secara pribadi, begitu. Dan semua pembicaraan tadi itu penting, dan yang terakhir tentu saja tadi Mbak Nandi, menyampaikan banyak sekali hal yang, yang menurut saya, sangat Indonesia banget, begitu ya. Nah, saya ini agak berat, terus terang saya agak berat ini untuk bicaranya, jadi begini, tadi Mbak Rati menyebutkan tentang toxic positivity, nah itu satu hal yang kita juga harus, harus apa namanya, sadari bahwa kita perlu untuk menjaga diri kita, untuk tidak terjebak pada toxic positivity itu sendiri, yang pertama, Indonesia itu tangguh, dari dulu tuh Indonesia tangguh, dari zaman Riki Plik, kalau orang bilang zaman kuda makan besi, Indonesia itu tangguh, resilien, selalu bisa melampaui belokan-belokan sejarah, kalau kata Gustur itu, semua perjalanan sebuah bangsa, itu seperti jalan, tapi ada belokan-belokannya, kadang-kadang kita akan masuk ke jurang, dan lain-lain, tapi kita selalu bisa melampaui itu, jadi resiliensi itu sudah ada di dalam gennya kita, mungkin karena kita berada di negara kepulauan, yang memang menuntut kita untuk lebih resilien, kita sudah punya banyak sekali cerita-cerita tentang ini, bagaimana kita bahkan krisis tahun 98, misalnya yang lain kripling sampai seperti itu, Indonesia tidak, Indonesia come out as a winner gitu, come out as a winner, yang lain demokratisasi nggak selesai-selesai dan hancur, balik lagi ke kondisi yang lebih berat, kayak Myanmar sekarang, kita menjadi bukti bahwa demokratisasi bisa berjalan gitu, sejarah kita memang menunjukkan itu, tetapi pertanyaannya tuh begini, harga yang harus dibayar untuk menuju akhir babak itu tuh seberapa besar, itu kan yang harus kita kelola gitu, kita meyakini bahwa Indonesia bisa bangkit jelas gitu ya, saya ini sebagai anggota tim ahli gugus tugas nasional revolusi mental tahun ini, kita sedang mengolah kembali gerakan nasional revolusi mental, supaya bisa lebih operasional, nggak awang-awangan gitu, tahun depan sudah ditetapkan, itu adalah tahun bangkit dari pandemi dengan etos kerja, nah jadi apa namanya, kita meyakini itu, tapi harga itu loh, harga yang harus kita bayarin loh, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita bisa menuju ke sana, ke akhir babak, ke kondisi apa namanya, pasca, itu dengan cara yang efektif dan efisien, ini yang jadi pertanyaan, ini yang kemudian menyeratkan kita, untuk memegang prinsip kehatian-hatian dan desa imbangan, jadi agar kita bisa lepas dari toxic positivity, karena toxic positivity itu bahaya, saya mengalami, menghadapi ini, di dalam, ini saya sampaikan kepada Pak Komar, dan juga Mbak, apa namanya, Bang Ani tadi ya, angka kematian, para Kiai dan Nyai NU itu tinggi, tinggi, sampai saat ini sudah 600 lebih, di dalam masa pandemi ini, tentu tidak semuanya, akibat COVID ya, tetapi, angka ini, eksesif deathnya itu tinggi sekali, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi kita bisa, kalau di statistika itu, kalau penelitian kan membandingkan data, data sebelum dan sesudah, akibatkan dengan dan tanpa gitu, nah kita bisa mengasumsikan bahwa, salah satu penyebabkan naikkan ini adalah, pandemi COVID-19, salah satunya adalah karena, penyakinan mata stakdir, yang membuat kemudian, ya sudah diterima saja, itu juga toxic positivity menurut saya, dan banyak sekali warga masyarakat yang seperti itu, nah karena itu, kita harus keluar dari sana, positif penting, optimis penting, kita harus, kita memang yakin kita bisa bangkit, hanya kita perlu untuk menjaga itu, nah kita mulai itu dengan menerima kenyataan, bahwa memang pandemi ini, kita nggak bisa mengatakan bahwa, ini hanya melulu urusan kesehatan, kita berada dalam situasi sekarang ini, di Indonesia itu tidak lepas dari, banyak sekali faktor yang ada di baliknya, faktor, kultur, yang tadi, apa namanya, keyakinan atas takdir, yang membuat kita ini jadi, sebetulnya, saya ingat banget, Roma Mahun itu pernah mengatakan begini, Nri Moeng Pandum, itu adalah ajarannya Belanda, karena warganya, umatnya Sultan Agung, hanya Krokusumo, itu yang tadinya pejuang, itu sedang dipaksa, ditransformasi di rekayasa sosial, untuk jangan berjuang, jangan melawan, karena itu ditanamkan bahwa, yang penting hati itu tantram, nggak usah berjuang, karena itu toxic positivity, nah, ada kultur seperti itu, di dalam masyarakat kita, dan itu menjadi faktor, itu juga mempengaruhi, bagaimana kemudian, apa namanya, sikap-sikap, beberapa kelompok, yang cukup ultra konservatif, itu kemudian menjadi, sanggup untuk melawan negara, sanggup untuk melawan upah, dan sanggup menyatakan bahwa, yang penting kita takut Tuhan, nggak usah takut sama pemerintah, seperti itu, ya emang benar sih, nggak boleh takut sama pemerintah, tapi itu poinnya gitu ya, lalu kemudian, soal kelompok menengah, yang rentan secara ekonomi, kita udah dengar, itu udah lama, sekarang kita membuktikan, bahwa ketika ada guncangan, kelompok menengah itu langsung ambruk, nah, itu juga situasi yang kita hadapi, dan tentu soal politik, jadi memang banyak faktornya, keadaan kita berada di sini, nah sekarang, pertanyaannya adalah, kalau kita mau optimis, itu harus bagaimana, kita tahu kita nggak bisa menyelesaikan dengan cepat kok ini, nggak ada yang menuntut hari ini juga, untuk segera semuanya selesai, itu nggak mungkin, kita juga realisis kondisi masyarakat seperti apa, makanya yang paling penting itu, kalau menurut saya nih, Mas Indra ya, saya pernah belajar pandangan ini, it's not the goal that we set, that will determine where we end up, but it's the direction that we are taking, gitu, ya, jadi, kalau kita ada di, pelabuhan Makassar, terus kita mengatakan bahwa, saya mau ke Jakarta, gitu, terus kita ada kapal, tapi kapalnya menuju ke timur, ya kita nggak akan pernah nyampe ke Jakarta, kita akan berujung di Indonesia Timur, di Papua, gitu, ya, ya, suku-suku sampai di Raja Amin, gitu ya, suku menyenangkan, tapi kita nggak akan nyampe, it's not the goal, it's not the destination that we set, bukan tujuan yang, apa namanya, kita, kita ingin capai itu, yang akan menentukan kita nyampe mana, jadi apapun kita mau bergerak ke arah sana, nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kontek, saya nih tadi dari mendengarkan Bapak-Ibu sekalian ya, ini saya, ini rangkuman saya, dan juga ada beberapa yang saya, bahkan berangkat dari apa yang tadi disampaikan Bapak-Ibu, yang pertama, perlu untuk berpikir hasil, perubahan, goals, bukan nyinyir, dan bukan, apa namanya, menakut-nakuti, dan doomsday skenario thinking, gitu, itu yang tadi saya tangkap, nah, tetapi ya itu tadi, harus dengan prinsip keseimbangan dan kehati-hatian, yang kedua, kita perlu bersikap responsif, bukan reaktif, gitu, nah responsif itu seperti apa, reaktif seperti apa, kalau reaktif itu gini, kita melihat situasi lalu cepat-cepat untuk merespons, cepat-cepat untuk bereaksi, misalnya tadi, cepat-cepat ini, cepat-cepat itu, gitu, tanpa, evidence-based, tadi kata Pak Windu, gitu, ya, jadi, itu, itu reaktif, kita shortcut, kita lihat fenomena, apa namanya, langsung memutuskan untuk, oh yaudah, lakukan ini, gitu, padahal ternyata, ada layer-layer di bawahnya, yang itu menyumbang kepada persoalan, secara fenomena mental, guru saya, Bu Reri, Bang Andi Noya, Mbak, apalagi di sini, jadi banyak-banyak buka, gitu, itu selalu mengajarkan begini, kita bisa mengubah struktur, bisa mengubah program, bisa mengubah strategi, tapi kalau cara berpikirnya nggak berubah, kita akan berhadapan dengan situasi yang sama, walaupun konteksnya mungkin agak sedikit berbeda, kenapa? Karena cara pandang orang-orangnya, mental set orang-orangnya, belum berubah, gitu, nah, jadi ini persoalan nih, gitu, itu juga harus kita, kita, apa namanya, kita, kita bawa, gitu, kita perlu paham, apa sih problem strukturalnya, kayak tadi, otonomi daerah, gimana cara menyelesaikannya di sekarang, gitu, dalam konteks ini misalnya, jadi peta berbasis data, itu sangat penting, apa namanya, melakukan analisis gunung, tadi itu ya, yang tampak itu kan hanya gunung es, eh, hanya permukaannya, di bawahnya tuh ada layer-layer, ada layer struktural, ada layer sistem sosial, ini kalau, apa, layer sistem sosial, ini, Mas Indra, pengalaman saya ya, jadi saya membantu, Satgas COVID-19, di bagian, bidang perubahan perilaku, untuk bertemu dengan para Kiai di Bangkalan, lewat Zoom tentu saja, kita membahas, kenapa orang Bangkalan itu, kalau didatengin oleh, pejabat negara, dokter, polisi, kabur mereka, tapi orang sumenal, yang lain mereka gak terima, tapi kalau tentara mereka terima, nah, ini, Bangkalan itu, harus para Kiai-nya yang bicara, lora-loranya itu yang bicara, kalau yang lain gak dikerima oleh masyarakat, jadi selama lora-loranya tidak dilibatkan, gak bisa, nah, itu cara kita, apa namanya, memahami peta sistem sosialnya, begitu, nah, kalau kita sudah bisa memetakan, apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan, setelah itu, kepemimpinan menjadi sangat penting, begitu, nah, salah satu tugas terberat pemimpin itu, kalau saya belajar ya, dari John Maxwell, itu John Maxwell sering ngomong begini, tugas pemimpin itu yang paling berat, dua, satu, dia adalah dealer of hope, gitu, jadi dealer, apa namanya, dealer of hope, not dealer mobil, dia jualan harapan, gitu, dia harus bisa menumbuhkan harapan, tapi pada saat yang sama, dia harus bisa menemukan perangkat brutal, dia harus bisa menerima fakta-fakta brutal, kenyataan-kenyataan baik yang ada di hadapannya, nggak kemudian menutup mata terhadap itu, gitu, ya, kita kasih harapan, tapi kita kemudian melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan, beberapa hari yang lalu, ada kampanye nih, kampanye-nya bunyinya, ini berbagai kabupaten ya, di Jawa Timur, tiba-tiba mengeluarkan kampanye, stop sharing berita tentang COVID, tetap prokes, tapi stop sharing, wah, kalau stop hoax, oke, stop berita yang mencemaskan, oke, tapi kalau stop sharing tentang COVID, nanti jadi toxic positivity, nanti, yang dialami keluarga besar MU, itu, beberapa hari yang lalu, sebuah kabupaten di Madura, ini ada teman saya, apa, relawan saya, itu menyampaikan begini, di desa dia, yang meninggal itu sudah 30 orang, gitu, tapi laporan di, laporan di kabupaten ini, nggak segitu, tadi, ini menyampaikan gitu ya, jadi ini tuh, sesuatu yang, yang perlu untuk dilihat, nah, pemimpin tuh harus paham, bahwa, ada yang namanya titik buta, titik buta kepemimpinan, blind spots of leadership, itu yang bisa menjebak, makanya, supaya kita bisa, apa namanya, bisa, membangun strategi yang betul-betul sesuai, itu, kita perlu untuk, mencari informasi yang selengkap-lengkapnya, lalu yang, yang terakhir itu adalah, mengenal kearifan Indonesia itu sendiri, tadi, Mbak Rati sudah menyampaikan, Mbak Andi sudah menyampaikan, begitu banyaknya, kearifan, lokal, yang itu bisa, bisa kita, kita perkuat, begitu ya, awal di Januari, ketika, di Jogja itu ada, ada, komunitas namanya Sonjo, Sambatan Jogja, semua lintas, lintas latar belakang ada di situ, Mas Indra, ada akademisi, ada pelaku usaha, ada pemerintah, ada LSM, ada toko agama, ada direktur-direktur hotel, direktur rumah sakit, semua di situ, gitu, dan kita banyak melakukan, ini, apa namanya, upaya-upaya respons terhadap situasi saat ini, termasuk ke langkahan oksigen, dan lain-lain, gitu ya, bulan Januari, kami memutuskan untuk, karena waktu itu, rangkanya udah mulai meninggi, mulai banyak yang tidak tertangani, kami memutuskan untuk, ayo kita bikin yuk, shelter tangguh, gitu, shelter tangguh itu tingkat kabupaten, kita cari gedung yang kosong, lalu kemudian kita olah itu, untuk menjadi shelter, untuk orang-orang, jadi semacam, semacam, apa namanya, shelter untuk yang, ini ya, apa namanya, gejalannya ringan, atau sedang, upademi perawat, nyumbang perawat, rumah sakit-rumah sakit, nyumbang dokter giliran, Gus Durian tugasnya waktu itu, mencari dana tambahan, supaya bisa mendapatkan, bed, dan lain-lain, kemudian logistiknya, pemerintah bantu, menyediakan, sampai 50 bed, dengan segala kelengkapannya, benar-benar itu, gotong royong, nah hal-hal seperti ini, bisa kok berlangsung, yang sumenak, kemarin Gus Durian, bekerjasama dengan, Ormada Timur, apa namanya, untukan laut, akhirnya kita melakukan, vaksinasi kenceng, dan, apa namanya, layanan kesehatan, di pulau-pulau kecil, di Madura, karena mereka tertinggal, nggak ada yang ngurusin, gitu, dan sementara, banyak sekali korbannya, begitu, nah hal-hal seperti ini, karena rivan kita, ini sudah perlu, untuk dijadikan, kapital sosial, gitu, jadi, justru bukan dijadikan, oh oke, bisa ditangani masyarakat, kita nggak perlu nangani, bukan begitu, tetapi, ini, di, di, kerjasama, multi pihak ini, kemudian menjadi sangat penting, nah saya ingin mengakhiri dengan, satu prinsip yang, selalu dipegang oleh Gus Dur, prinsip ini, bujuhnya begini, kebijakan para pemimpin haruslah digantungkan atau disandarkan pada kemaslahatan jadi kebijakan-kebijakan yang kita buat itu harusnya memang untuk memastikan bahwa rakyat ini masalah, bangsa ini masalah jadi tantangan kita sekarang yang paling banyak tadi disebutkan itu adalah soal politik nah saya sih berharap ada Bu Reri di sini Bu Reri konsolidasi para pemimpin politik menjadi sangat penting di sini supaya satu rasa satu semangat menyisihkan dulu kontestasi politik dan dinamika politik tapi kita butuh penjahit kita butuh penggerak kita butuh orang yang mau orang yang cukup dipercaya dan saya meyakini Bu Reri punya itu Bu Reri punya track record yang membuat orang-orang mau untuk mendengarkan dan kita semua di sini berkumpul di Wakana Bu Reri di komunikasi dan konsolidasi politik ini penting agar para pemimpin politik kita sekarang mengabaikan aspek politik dari situasi ini dan bekerjasama untuk melangkah ke depan Mbak Lisa bisa melihatnya bisa ya kita ya Mbak Lisa ya kontestasi-kontestasi soal politik bisa ya kita singgirkan dulu ya bisa selalu bisa tapi perlu ada penggeraknya itu aja everything rises and falls on leadership kata John Maxwell gitu nah saya akhiri ini Mas Indra satu kalimat apa namanya wisdom yang saya dapat dari lurah desa Panggung Harjo Kabupaten Bantul dia bilang begini negara sekarang balik ke desa mengandalkan desa dan sekarang kita menyadari betul banyak hal yang membuat yang kita sadari muncul dari pandemi ini satu bahwa puncak hubungan sosial adalah keluarga bukan komunitas bukan klub bukan di kantor bukan di mana-mana tapi keluarga puncak hubungan sosial adalah keluarga dua puncak hubungan ekonomi adalah kerjasama bukan COVID bukan persaingan tapi kerjasama dan yang ketiga puncak hubungan politik adalah musyawara demikian kata Pak Wahyudi Anggorajati bukan kata Alisa tapi wisdom itu menurut saya benar sekali saya akhirnya sampai disini terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa terima kasih luar biasa sekali mendiskusi hari ini tapi karena memang waktunya kita sudah ya sudah mulai menjelang maghrib ya sudah sangat sore sekali langsung saya tidak berpanjang lebar ke sesi penutup kepada Bang Sauruta Barat kami persilakan Bang Saur silahkan saya kira di tiap masyarakat selalu ada apa yang disebut sebagai audiens kepala batu the obstinate audiens berapa banyak si kepala batu di republik ini kita tidak tahu persis jumlahnya tapi kalaupun dibesar-besarkan sampai mencapai 30% hemat saya bukan perkara besar kenapa kalau 70% penduduk telah divaksinasi maka kita akan mencapai apa yang disebut sebagai kekebalan komunal jadi memandang dengan cemas 30% gelas yang kosong lalu meniadakan 70% gelas yang berisi itulah pandangan pesimistis memandang jumlah kematian sebagai perkara yang besar pada jumlahnya hanya 2% itu adalah pandangan yang pesimistis dibanding orang memandang yang 98% yang selamat yang hidup baga angle kehidupan itulah sebetulnya yang harus dicanangkan yang kedua tentu saja selalu ada sisi gelap di dalam banyak perkara itu pandangan pesimistis sebaliknya selalu saja ada sisi terang dari segala perkara ini adalah pandangan optimistis jika orang sudah makin sulit untuk tidur terlelap maka itu bukti bahwa dia dicekam oleh kecemasan oleh karena melihat yang 30% gelas kosong dan bukan melihat 70% gelas yang berisi saya baru membuka kembali data menyangkut Sweden Sweden adalah negara yang keras kepala tidak kenal lockdown dan membiarkan atau menyerahkan kepada warganya untuk menjadi orang yang dewasa dan sekarang terbukti betapa rendahnya tingkat kematian di Sweden di Sweden vaksin adalah hal yang sukarela hal yang volunteer orang tidak dipaksa untuk menjalani vaksinasi tetapi kedewasaan warga negara itulah yang menyelamatkan negara itu saya kira soal kita yang cukup besar adalah bagaimana terus menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara di dalam menghadapi apapun persoalan bangsa dan negara sekian terima kasih nah itu tadi diskusi bagaimana membangkitkan optimisme di tengah ketidakpastian dalam lanskap pandemi covid-19 ini semoga ini menjadi pencerahan dan pembelajaran bagi kita semua tetap semangat meskipun di masa pandemi ini masih dengan penuh ketidakpastian sampai kapan hal ini akan berakhir demikian crosscheck untuk kali ini saya Indra mulalong mengucapkan terima kasih happy weekend sampai jumpa selamat menikmati